Terima kasih telah menonton Jangan lupa di like dan subscribe Yes Kita mulai lagi Kita ketemu lagi teman-teman Oke teman-teman Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Siang malam buat teman-teman ku dimanapun berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Teman-teman ya Yang lagi kerja Selamat beraktifitas Semoga Apa namanya rezekinya semakin lancar Dan sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Tolong juga subscribe dulu Jadi videonya biar Apa namanya biar akunnya biar semakin berkembang Dan saya tentunya lebih bersemangat lagi Membuatkan konten Konten yang bermanfaat Buat teman-teman semua Dan kalau mau bertanya silahkan komentar di bawah Tanya apa aja silahkan Nanti saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan Anda masing-masing Dan sebelumnya Ada yang nanya kayak gini teman-teman ya Jadi Kak Dulu sewaktu belajar di LPK Itu lewat swasta apa lewat pemerintah Kak Nah saya ini lewat swasta Jadi ada yang nanya Kak kalau biayanya habis berapa ya Kak Kalau di LPK Nah itu masalah biaya itu beda-beda teman-temannya Jadi saya dengar-dengar di LPK lain juga beda Di LPK saya juga beda Di LPK orang lain lagi juga beda Jadi kayak gitu Jadi itu nggak nentu teman-teman ya Saya sendiri untuk pengurusan dokumennya itu Kurang lebih menghabiskan uang sekitar 35 juta rupiah Teman-teman ya Jadi Jangan takut teman-teman ya Jangan takut buat hutang Kalau memang niatnya kerja ke Jepang Ingin cari uang teman-teman Jangan takut teman-teman ya Soalnya kerja di Jepang 2 bulan Uang itu sudah kembali Kadang-kadang paling lambat 3 bulan Anda bekerja di Jepang Uang modal Anda yang pertama Yang kalian pinjam di bank Untuk biaya berangkat Itu kadang-kadang sudah kembali total Kembali full 100% Jadi kayak gitulah untuk biayanya Dan Ada yang nanya Bang tamatan minimalnya Untuk berangkat ke Jepang Tamatan apa Nah ini Kalau untuk tamatan Untuk program makan ke Jepang Ini sebenarnya sih Di Jepang ini nggak pernah ditanya Kamu tamatan apa Kamu tamatan SMA Tamatan SMA Itu nggak pernah ditanya Sama pihak Kaisa teman-teman Cuman Diwajibkan sih Dari berbagai LPK Itu tamatan SMA Ataupun SMK sederajat Nah misalnya Ada yang kemarin nanya Bang saya tamatan SMP Bisa nggak berangkat ke Jepang Bisa sekali teman-teman Jangan berkecil hati Kenapa Karena kan sekarang Ada istilah Seperti kejar paket Jadi Anda Masuk dulu ke LPK Kursus dulu bahasa Jepang Di LPK Sambil mendalami bahasa Jepang Anda sambil kerja Paket Nah jadi untuk mencari Ijazah SMA Ataupun ijazah SMK Apabila memang Harus diwajibkan Untuk menyetor Ijazah SMA SMK dari pihak LPK Ya ok lah Kita kejar paket Tapi kalau nggak diminta Kalau diberikan keringanan Tanpa menyetor itu Juga kita diperbolehkan Ikut serta Untuk kursus di LPK Nya Kayaknya nggak usah Dikejar itu Untuk kejar paketnya Jadi kayak gitu Teman-teman Yang penting Kamu kerjanya nggak lambat Kamu kerjanya disiplin Kamu kerja selalu datang Tepat waktu Jadi kayak gitu Itulah yang dinilai Sama majikan Anda sendiri Nantinya di Jepang Dan misalnya ada yang nanya Bang Untuk tinggi badannya Berapa rata-ratanya Bang kalau berangkat ke Jepang Untuk tinggi rata-rata cowok Minimal itu sebenarnya 160 cm Dan untuk cewek Itu minimal Rata-ratanya 150 cm Akan tetapi Banyak dari pihak LPK Yang memberikan kelonggaran Seperti tingginya 155 cm Itu masih bisa Berangkat ke Jepang Itu masih bisa Untuk cowok Jadi banyak sekali Saya lihat juga Teman-teman yang Begitu saya ketemu Sama teman-teman Indonesia Yang tingginya Paling cuma 150 cm Juga ada Teman-teman Jadi Itu nggak pengaruh Yang penting Ada Perhitungan dulu Sama pihak LPK Kalau pihak LPK Berani menjamin Memberakan Anda Ya itu no problem Jadi kayak gitu Teman-teman Dan ada juga yang nanya Kayak gini teman-teman Bang Sewaktu Kursus di LPK Itu Testnya meliputi apa aja Nah Yang diliputi disini Misalnya Seperti Latihan fisik Nah Latihan fisiknya ini Kalau kita baru masuk ke LPK Kita kadang-kadang disuruh push up Sebanyak 35 kali Dan kalau misalnya Sekarang Cuman bisa Sampai 30 kali Itu biasanya no problem Pastinya kita akan disuruh Besok Untuk mengulang lagi Sampai bisa Jadinya gitu Jadi push upnya itu Biasanya rata-rata 35 kali Dan untuk Sit upnya itu Biasanya itu Sekitar 25 kali Untuk sit up Teman-teman Dan untuk Biasanya Untuk tes fisik Seperti Lari Lari Keliling lapangan Boleh Ataupun Lari juga Lari sepanjang 3 km Dengan waktu Dikasih Kadang-kadang 15 menit Jadi kita diberikan Waktu 15 menit Untuk lari Sepanjang 3 km Untuk proses Nah bisa Kita mengikuti Tes berikutnya Lagi Misalnya lagi 6 bulan Ada tes Kita bisa ikut Lagi kok Santai aja Makanya Saya bilang Kenapa Di saat Kita baru Masuk LVK Kita disuruh Latihan Push up 35 kali Sit up Lari juga Keliling lapangan Misalnya Kayak gitu Itu penting banget Disitu Di saat Kalian tes seleksi Ini akan langsung Disaisikan oleh Pihak Kumi A Jepang Jadi Misalkan Di saat Kalian ditonton Memperagakan push up Jangan sampai Anda gagal Nah Jadi Misalkan Perlihatkan Visi Anda yang fit Yang kuat Nah jadi Kayak gitu Teman-teman ya Dan Tes seleksi yang Diadakan ini Biasanya Bagiannya ada Kayak gini Ada yang Wawancara juga Ada yang Tes tulis Nah tes tulisnya Ini gampang banget Teman-teman Jangan takut ya Ini tes tulisnya Misalnya Seperti Mengenyusun kalimat Pemahaman bahasa Jepang Yang paling dasar Pokoknya ya Untuk tes seleksinya ini Dan Setelah itu lulus Dapat nilai Gul Kita Biasanya Mensetsu Mensetsu ini Wawancara Nah dan Di saat tes Mensetsu ini Kalian akan ditanya Misalnya Seperti Kalian ke Jepang Itu cari apa Nah cari pengalaman Bilang kayak gitu Cari pengalaman kerja Untuk dibawa pulang Kurang lebihnya Seperti itu Untuk tes-tes Yang Diliputi Untuk proses Magang ke Jepang Teman-teman ya Dan Misalnya Kalau untuk Pelatihannya Katanya Sebelum berangkat ke Jepang Pelatihannya apa aja Nah ini tergantung Teman-teman ya Tergantung pihak LPK Misalnya kayak gini Pihak LPK Ini penyalahan pertanian Otomatis Sebelum Anda berangkat ke Jepang Pas lagi kursus di LPK tersebut Otomatis Anda akan disuruh Ikut membantu Guru-guru Anda Untuk Bercocok tanam Di Lahannya tersebut Jadi kayak gitu Teman-teman ya Ada juga yang misalnya Di LPKnya Yang punya bengkel Jadi yang cowok-cowoknya Disuruh Apa namanya Belajar ngelas Jadi pokoknya Belajar keterampilan Biar nantinya Ke Jepang Bawa keterampilan juga Jadi kayak gitu Memang sih sebenarnya Yang namanya kita magang Ke Jepang ini Kita sebenarnya Mencari ilmu kerja Untuk dibawa pulang ke Indonesia Tapi alangkah Lebih baiknya Bila Anda punya Skill Ataupun keterampilan Yang dibawa nantinya Ke Jepang Teman-teman Yang menurut saya Kalian harus pelajari Yaitu Mengemudi teman-teman Walaupun Di Jepang Anda itu Tidak diberikan Pegang setir Di jalan raya Tapi Biasanya Di saat Anda Di jam-jam kerja Kadang-kadang Kalian disuruh juga Bawa mobil Di lingkungan kerja Seperti buang sampah Jadi kayak gitu Ataupun bawa traktor Jadi kayak gitu Jadi Alangkah lebih baiknya Sebelum Anda berangkat ke Jepang Tolong Belajar Mengemudi Dan juga Buat SIM Biar Biar nantinya Sumpama teman-teman Ingin buat SIM Jepang Itu Lebih mudah lagi Teman-temannya Kalau kita bawa SIM SIM dari Indonesia Kita bisa tukar Dengan SIM Jepang Dan juga Kita harus Ikut tesnya Beberapa tes Seperti tes mengemudinya Teman-temannya Jadi lebih gampang Prosesnya Daripada kita Membuat SIM Secara Dari nol Di Jepang Teman-temannya Dan Kalau kita buat SIM Dari nol Di Jepang Itu biayanya mahal Kalau teman saya Kemarin Bilangnya sih Sekitar 30 Itu kurang lebih Sekitar 33 juta rupiah Dia menghabiskan uang Untuk membuat SIM Dari nol Di Jepang Beda halnya Kalau kita bawa SIM Dari Indonesia Itu prosesnya Lebih cepat Lebih mudah Dan bayarnya Juga sangat-sangat Jauh Lebih murah Teman-teman Dan jangan buat SIM mobil Ketika Anda sudah Buru-buru Mau berangkat Misalnya Jadi ada peraturan Kayak gini teman-teman Untuk penukaran SIM Di Jepang SIM yang Anda bawa Dari Indonesia Yang melebihi 3 bulan Ya 3 bulan di Indonesia Misalnya sudah 5 bulan Sudah 1 tahun Jadi baru bisa Melakukan proses penukaran Kalau baru berusia Umur 2 bulan SIMnya itu gak bisa Teman-teman Jadi percuma Teman-teman Dan ada juga yang nanya Kayak gini Bang Saya Minus bang Minus Minus berapa Itu saya lupa Bisa gak saya berangkat Ke Jepang Nah kalau masalah Minus teman-temannya Saya juga minus kok Jadi kayak gini Selama kalian beraktifitas Tanpa kacamata Kalian masih bisa Itu no problem Ada yang nanya kayak gini Bang Proses tes buta warnanya Kayak gimana aja Bang Saya soalnya buta warnanya Bisa gak saya kerja Ke Jepang Nah kalau buta warna ini Teman-temannya Ini pertanyaan agak berat Teman-temannya Soalnya kayak gini Begitu sampai di Jepang Kalian akan dites Untuk mengambil barang Ambil barangnya Yang warna merah Jadi kalau Kalau kita Gak paham bahasa Dia akan Translate Pakai HP Ataupun pakai apa Di Translate ke bahasa Indonesia Ambil warna Ambil barang yang berwarna merah Nah otomatis Yang buta warna disini Disini akan ketahuan Teman-temannya Misalnya disuruh Ngambil warna merah Dia akan ambil warna Misalnya Ungu Kayak gitu ya teman-teman ya Kalau Semasi anda bisa Membedakan warna-warna yang Warna-warna dasar yang jelas Misalnya kayak warna merah Kuning Hijau Yang putih Hitam Yang kayak gitu Masih bisa Anda bedakan dengan jelas Itu masih bisa berangkat Ke Jepang Misalnya kayak gitu Akan tetapi Kalau di mata anda Sudah tidak mampu Itu berarti Itulah masalahnya Teman-temannya Mohon maaf banget Jadi kalau Masalah tesnya Cuman disuruh Ambil warna aja Kalau Misalnya yang Ada titik-titik Di dalamnya itu Ada angka Nah itu gak ada ya teman-teman Kita Pas ke Jepang itu Gak ada Tes yang seperti itu Yang ada tesnya Masalah warna Cuman Misalnya kayak gini Dek Kamu ambil warna Yang warna biru Nah kita akan ambil Yang warna biru Dek Kamu ambil warna Yang warna hitam Pasti yang disuruh Ambil ini warna dasar Yang mencolok Biar kita tidak bingung Misalnya Kalau kalian kerja di buah Di buah ini Memiliki warna-warna Yang berbeda Jadi untuk Tingkat kematangan Buah tersebut Ditentukan oleh Warna teman-teman Jadi Misalnya Warna stroberinya Sudah 90% Merahnya Belum bisa diambil Kadang-kadang Yang ada instruksi Dari majikan Sekarang panen stroberi Yang merahnya Tingkat merahnya 95% Yang di bawah 95% Jangan dipetik Nah misalnya kayak gitu Jadi kalau kita Tidak bisa membedakan warna Disitu akan menjadi Masalah besar Bisa-bisa Anda Dipulangkan langsung Jadi kayak gitu Teman-teman ya Itu sangat menjadi masalah Bila Anda memang Benar-benar Tidak bisa membedakan Warna-warna dasar Dan ada pula Pertanyaan yang kayak gini Yang pernah saya baca Di kolom komentar saya Bang Kalau Berangkat ke Jepang Benar gak Kalau misalnya Gagiginya berlubang Itu gak bisa Berangkat ke Jepang Itu bohong Teman-teman ya Jadi Untuk saran saya Buat mereka yang Punya berlubang Tolong sebelum Berangkat ke Jepang Itu giginya dicabut dulu Ataupun ditembel dulu Bagaimana ditambal Ataupun dicabut Yang penting Tujuannya itu Sakit gigi Anda Sakit gigi Anda tidak Kambuh Ketika Anda berada Di Jepang Nah jadi kayak gitu Soalnya Di saat Anda bekerja Anda akan dituntut Untuk bekerja Untuk menyelesaikan pekerjaan Di saat Anda punya sakit gigi Otomatis Anda tidak bisa Konsentrasi saat bekerja Nah otomatis Pekerjaan itu Akan terlalaikan Ataupun Tidak akan Beres Jadi kayak gitu Teman-teman ya Untuk yang punya sakit gigi Tolong dikerjakan dulu Di Indonesia Sebelum berangkat ke Jepang Karena ini penting banget Yang dimana Gigi Di Jepang Ini tidak Dibiayai oleh Asuransi kesehatan Otomatis Biaya Yang diperlukan Untuk perawatan gigi Di Jepang ini Sangatlah mahal Misalnya nih teman-teman Saya kasih gambaran Buat teman-teman saya Saya kasih gambaran Ini sesuai dengan Pengalaman Teman kerja saya Nah giginya berlubang Dia cabut gigi Di Jepang Bayarnya Kurang lebih Waktu itu Bayarnya sekitar 1.200.000 Dan itu Katanya sudah meliputi Ronsen Nah jadi Kalau cabut gigi ini Tidak semarang Di Jepang Jadi di Ronsen dulu Dilihat dulu Apakah ada Gimana-gimana Baru dicabut Kalau oke Dan setelah gigi Dicabut Ini belum berarti Selesai sampai disini Teman-teman Dan perawatannya ini Kurang lebih Sekitar memakan waktu Sampai 2 bulan Teman-teman Bayangin coba Setiap 4 hari Setiap 3 hari Teman-teman Periksa gigi Ronsen Lagi di rumah sakit Dan bayarnya itu Juga mahal sekali Teman-teman Karena gigi ini Tidak ditanggung Asuransi kesehatan Saya harap Buat teman-teman Saya sarankan Dengan sangat Untuk Memperbaiki dulu giginya Sebelum berangkat ke Jepang Teman-teman Jadi lebih baik Dipuntaskan dulu Di Indonesia Sebelum berangkat ke Jepang Itu masalah gigi Karena tidak ditanggung Asuransi kesehatan Semoga teman-teman Bahasa saya mudah dipahami Dan mudah dimengerti Teman-teman ya Semoga video-video yang saya buat ini Selalu bermanfaat buat teman-teman Dan ada juga yang nanya Kayak gini Bang Saya ini Patah tulang Saya tanya Patahnya dimana Patah di kaki Karena kecelakaan Bang Saya dipasang pen Jadi dipasang kayak gitu Katanya di rumah sakit Dan Itu tidak bisa berangkat ke Jepang Karena Di Jepang itu kerjanya berat Teman-teman ya Apalagi kalau kita Di pertanian Misalnya teman-teman ya Yang tadi Yang pakai kacamata saja Dibilang Susah untuk kerja di pertanian Apalagi yang patah tulang Yang pakai kacamata misalnya Kerja di saat musim panas Di pertanian Jepang Itu keringetannya Kucur-kucur banget Teman-teman Otomatis kita yang Kita yang pakai kacamata Kita kan Memakan waktu yang banyak Buka kacamata Lelak muka Buka kacamata Lelak muka Nah jadi kayak gitulah Prosesnya teman-teman Itulah problemnya Nanti akan Anda alami Ketika Anda memaksakan diri Misalnya kalau Beraktifitas Bisa tanpa kacamata Oke itu gak apa-apa Itu gak masalah Yang penting Anda bisa beraktifitas Tanpa kacamata Dan misalnya Kalau patah tulang Teman-teman ya Nah ini patah tulang ini Teman-teman ya Misalnya kalau kerja di Jepang Yang pertama Yang bikin Saya takut ya teman-teman ya Melihat kondisi Anda Ketika Anda bekerja Pas lagi ngangkat berat Misalnya di Hataki Itu ngangkat berat Misalnya 30 kg 40 kg Misalnya Nah kayak gitu Misalnya otomatis kan Ada tekanan tersendiri Disini Otomatis kan sakit sendiri Dan Aku bayangin itu Siksanya itu kayak gimana Nah jadi kayak gitu Tolong Jangan menyiksa diri Teman-teman ya Jadi Apalagi Ada pennya Misalnya Kalau di Jepang Teman-teman ya Kalau lagi hujan Hujan grimis Kalau kita pas lagi Di Hataki itu Petirnya itu Ganas banget Teman-teman ya Jadi untuk petirnya itu Samar sana sini lah Pokoknya teman-teman Jadi itu sangat bahaya sekali Buat teman-teman yang Mengalami patah tulang Yang Posisinya Lagi ditambah Pen Teman-teman ya Jadi itu sangat bahaya sekali Karena Kalau di Jepang Pas lagi turun hujan Kita lagi kerja di Hataki Misalnya Kalau lagi hujan grimis Kalau lagi mendung Itu petirnya galak sekali Teman-teman ya Dan Nyamar sana sini itu Beda banget sama petir-petir Di Indonesia deh Pokoknya teman-teman ya Pokoknya keras Jadi Makanya kalau saya kerja di Hataki Kalau pas lagi saya kerja di Tempat bibit Kalau lagi hujan Petir Kita langsung disuruh Selesai kerja Semua barang dibereskan Dan pulang semuanya Jadi kayak gitu lah Diberi instruksi sama majikan Karena majikan juga takut Kalau kita kesempat petir Apalagi kita kerja di musim dingin Teman-teman ya Nah Kalau di saat musim dingin Kita kerja di Hataki itu Dingin banget Suhunya minus-minus derajat Otomatis Di tempat patah Tulang Anda Yang dipasang pen Itu otomatis Itu akan menjadi Kesemutan yang luar biasa Teman-teman ya Jadi Itu akan menyiksa diri Anda sendiri Teman-teman Dan misalnya Kalau penyakit-penyakit Yang tidak bisa dibawa ke Jepang Ini adalah penyakit-penyakit kronis Teman-teman ya Misalnya penyakit kronis itu Ada apa aja Gagal jantung Misalnya gagal ginjal Hipertensi Nah jadi kayak gitu Diabetes Itu masuk juga penyakit kronis Jadi teman-teman ya Jadi yang memiliki Riwayat penyakit itu Seperti kanker Diabetes Hipertensi Ataupun Apa ya tadi saya bilang Gagal jantung Gagal ginjal Itu gak bisa berangkat ke Jepang Jadi Sepertitulah Syarat-syarat Berangkat ke Jepang Teman-teman ya Jadi ada juga beberapa syarat Yang misalnya Seperti Berat badan Yang ideal Teman-teman ya Jadi Misalnya kayak gini Kadang-kadang kita sebelum Berangkat ke Jepang Kita disuruh foto Foto seluruh badan Dan suruh kirim Ke pihak Kumi E Jepang Jadi kayak gitu Teman-teman ya Dan Diharapkan Untuk mengirim foto Yang saat ini Jadi kayak gitu Jadi untuk usia Proses magang ke Jepang Itu biasanya Distanarkan dari usia 19 tahun Sampai dengan Usia 28 tahun Teman-teman ya Jadi yang usia Di atas 28 tahun 29-30 itu Sudah jarang Yang mengikuti program Magang ke Jepang Teman-teman ya Meskipun ada Tapi jarang Teman-teman ya Itu Sebenarnya tergantung Pihak LPK aja Mau mengirim Ataupun tidak Atau mau menolong Yang umurnya Yang sekian-sekian Atau tidak Jadi kayak gitu Jadi itu semua diputuskan oleh Pihak LPK Dan juga Pihak penerima tenaga kerja Yang di Jepang Dan ada juga Yang nanya kayak gini Teman-teman ya Bang Saya punya tetangga Tatuan Dan bertindik Kenapa dia bisa berangkat ke Jepang Padahal di Secara-secara yang ditentukan Untuk proses magang ke Jepang Itu tidak boleh tatuan Dan juga tidak boleh bertindik Oke saya jawab ya Jadi kalau masalah tindik Ataupun versing Kenapa tidak diperbolehkan Begitu kalian berada di LPK Pakai versing Di sini Biar tidak kelihatan Bugal-bugalan Dan masalah tatu Teman-teman ya Kenapa katanya tetangganya Bertatu Bisa berangkat ke Jepang Nah Jadi sebelumnya Untuk secara Proses magang ke Jepang Ini memang Dilarang keras Untuk orang-orang yang bertatu Teman-teman ya Kenapa Karena orang Jepang itu Kalau melihat orang bertatu Prinsipnya Ataupun pemikirannya Akan begini Ini orang menakutkan Nah Ini orang berandalan Nah jadi kayak gitu Ini orang seperti preman Nah jadi kayak gitu Biasanya Kalau orang Jepang Melihat orang bertatu Kawai Nah ini orangnya menakutkan Nah misalnya kayak gitu Teman-teman ya Jadi Kenapa dia bisa berangkat ke Jepang Nah jadi disini Saya akan tanya dulu Untuk tatunya itu ada di mana Kalau tatunya misalnya Di area terbuka itu Akan sulit untuk dibantu Oleh pihak LPK Ataupun melalui jalur rekomendasi Teman-teman ya Kalau untuk tatunya Misalnya ada di punggung Ataupun di badan Dipaham Yang bisa mudah disembunyikan Mungkin masih bisa dibantu Ataupun dikasihani Oleh pihak LPK Karena kalian dilihat Sungguh-sungguh ingin bekerja Dan kalian juga dilihat Misalnya ekonomi kalian Tidak mampu di rumah Nah jadi kayak gitu Teman-teman ya Dan bisa juga melewat Rekomendasi Rekomendasi ini adalah Orang yang diusulkan Dari pihak pengirim Dan ke pihak penerima Nah jadi kayak gitu Itulah untuk rekomendasi Rekomendasi ini bisa Melalui jalur LPK Orang yang Dari sensei anda sendiri Dan bisa juga Dari kerabat anda Yang sudah bekerja di Jepang Misalnya kayak gini Saya ini bertato Bertatunya ada di mana Di dada Misalnya ya Saya berada di Indonesia Dan saya punya Sepupu Kerja di Jepang Nah sepupu saya ini Saya akan minta Bagaimana caranya Agar bisa berangkat Ke Jepang Dan sedangkan saya Tidak memenuhi persyaratan Yang ditentukan oleh pihak LPK Karena saya ada tattoo Nah jadi Orang yang Sepupu saya yang di Jepang ini Akan mengusulkan Sama pihak Kaisanya misalnya Dia akan ngomong Sama pihak majikanya Bos boleh gak Saya berangkatkan adik saya Yang ada di Indonesia Dia pengen kerja ke Jepang Karena dia tidak mampu Dia ingin sungguh-sungguh Kerja ke Jepang Ingin mencari pengalaman Dan juga ingin memperbarui Ekonomi keluarganya Nah misalnya kayak gitu Dan akan tetapi Dia ada tattoo di dadanya Nah kalau seandainya Bosnya mengiyahkan Meng-okekan Kalian Untuk Yang direkomendasikan tersebut Maka Itu tidak masalah Itu bisa saja berangkat Dengan Leluasa ke Jepang Akan tetapi Tetap sampai di Jepang Itu tattoo-nya Diusahkan Ditutup-tutupi Jangan sampai Dibuka-buka Nah misalnya kayak gitu Misalnya ada tamu di Kaisa Kalian buka baju Dan itu bisa jadi Akan menimbulkan Image yang buruk Kepada Kaisa Anda Nah misalnya kayak gitu Image buruk ini Didapat dari mana Dari tamu-tamu yang Jalan-jalan ke perusahaan Anda sendiri Jadi kayak gitu Teman-temannya Maka Kenapa orang bertato ini Kadang-kadang Dilarang keras Untuk mengikuti Seharat proses Magang ke Jepang Jadi kayak gitu Tapi Kalau tidak ada rekomendasi Tidak ada Pihak LPK Yang kasihan Sama kalian Yang bertato Maka itu akan susah Berangkat ke Jepang Ya teman-temannya Jadi itulah menurut saya Dan Jadi kurang lebihnya Seperti inilah informasi Yang bisa saya bawakan hari ini Tentang proses Magang ke Jepang Saya rasarat ke Jepang Dan juga tentang Penyakit-penyakit yang Tidak bisa dibawa ke Jepang Dan juga tentang Biaya berangkat ke Jepang Silahkan masuk LPK Kursus dulu Kursus Bahasa Jepang dulu Biar sampai disini Tidak pelangap longok Teman-temannya Tidak disuruh ini Tidak ngerti Biar tidak kayak gitu Jadi kalau Anda disuruh ini Tidak ngerti Itu terancam Akan dimarah-marah Terus sama majikan Jadi usahakan Pahami Ataupun giatlah Belajar Bahasa Jepang dulu Di Indonesia Sebelum berangkat ke Jepang Masih ada waktu belajar Di Indonesia Belajarlah dengan baik Teman-teman ya Dan jangan sampai Ketika sampai di Jepang Anda itu pelangap longok Dan disuruh ini Disuruh itu gak ngerti Itu bahaya banget Itu terancam Anda dimarah-marah Terus soalnya Kalau orang Jepang Marah sekali sama orang itu Besok-besoknya Dia akan gampang marah Ke orang itu lagi Jadi kayak gitu Itulah Watak orang Jepang Teman-temannya Jadi Sekali dia kasar Sama orang A Besok Lusa Ataupun lagi 3 hari Si orang A Ini punya salah Sedikit saja Dia akan marah lagi Nah jadi kayak gitu Watak orang Jepang Masih ada waktu Kesempatan untuk Belajar di Indonesia Belajarlah dengan baik Jangan sampai Setiba di Jepang Pelangap longok Karena disini Tidak ada waktu yang banyak Untuk belajar Jadi kerja Setelah kerja Masak Mandi Mereka keluarga Hal jam Sudah menunjukkan Jam malam Dan Kita tidak punya Kesempatan lagi Untuk belajar dengan baik Dan oke teman-teman Kita akhir dulu Video ini sampai disini Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Semua dimanapun berada Dan Untuk informasinya Untuk kali ini Saya akhir dulu Sampai disini Dan kita jumpa lagi Di lain kesempatan See you next time Dan sampai jumpa Di lain waktu Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa